Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... PCNU Jakarta Utara untuk memperkuat matahat pikroh, amalia, dan harokah kader NU. Pengurus PCNU Jakarta Utara untuk terus meningkatkan dan menghasilkan kapasitasnya, sehingga menjadi motor penggerak untuk terjun ke masyarakat. Selain pengurus cabang, juga akan dilantik beberapa lembaga NU di bawah PCNU Jakarta Utara. PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Waktu saya dulu dipilih, jadi ketua suja tong-tang, rasa saya agar wajil. Tapi begitu saya dikasih selamat, dia nyepering saya. Perkenalkan diri, diri tahu perang. Saya pikir namanya mesin. Jadi nanti terakhirnya kita sempurnakan Barangkali saya juga minta waktu ke Pak Petua Untuk H-2 atau H-3 Kita mencoba untuk melakukan dari seputar Oleh karena momentum ini adalah momentum yang langka Kenapa langka? Mungkin saya sudah hampir 10 tahun di Jakarta Utara Tapi baru kali ini kita akan mengatakan Kelantikan lembaga secara keseluruhan Artinya ini merupakan awal yang baik buat kita Untuk menjalin kepompakan Lewat konsolidasi seperti inilah kita harapkan Sesuai apa yang diharapkan kemarin ketika kita soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Muslim Ketua PCNU Jakarta Utara Periode 2019-2024 Alhamdulillah Beberapa waktu yang lalu Setelah saya terpilih menjadi ketua PCNU Jakarta Utara Cepat mengambil satu inisiatif untuk Mengkomunikasikan dengan seluruh jajaran NU baik struktural ataupun kultural Untuk menjadikan NU ke depan lebih baik Lebih maju dan lebih kuat Oleh karyanya Setelah kita Membentuk sebuah kepengurusan PCNU Jakarta Utara Kemudian kita juga sigap segera membentuk Lembaga-lembaga Yang insya Allah Lembaga ini kurang lebih 12 lembaga sudah kita bentuk Sekaligus Pada momentum pelantikan Pengurus Sabang Nahdatu Ulama Masa Hidmat 2019-2024 Besok hari Ahad Tanggal 26 Januari 2020 Kita akan mengadakan pelantikan Pengurus Sabang Dan dilanjutkan Dengan pelantikan seluruh lembaga Yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita di Jakarta Utara Itu sudah kita buatkan SK nya Kemudian Keinginan kita ke depan Bahwa NU Jakarta Utara Harus menjadikan NU yang lebih kuat Kemudian NU yang memiliki PC dan misi Untuk kepentingan Jamaah dan juga khususnya kepentingan Jamiah Sebagai sebuah organisasi Karena memang Terutama di Jakarta Utara ini Agak sedikit berbeda Dengan wilayah-wilayah lain Karena Jakarta Utara ini Terdiri daripada memang Orang dari berbagai tempat Yang datang ke Jakarta Utara ini Dengan harapan Background mereka yang berbeda Kultur mereka yang berbeda Kita satukan menjadi satu kekuatan Dinah Datuk Ulama Untuk membangun NU ke depan yang lebih kuat Terima kasih telah menonton!